Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Wr Wb Kita kembali di channel Profesi Planter TV Channel yang membagi wasam perkebunan dan pertanian Baik sahabat dan sahabat planter Kali ini kita akan membahas ini Yaitu Bagaimana reaksi Pupuk dolom Ketika kita campurkan dengan pupuk kandang Ataupun namanya pupuk organik Tapi sebelum itu sahabat dan sahabat planter Sebenarnya biasa Jangan lupa subscribe channel ini Dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mengikuti informasi Informasi tentang dunia perkebunan Dunia pertanian Oke sahabat dan sahabat planter Jadi Sesuai dengan pertanyaannya Kondisi pertanyaannya Bagaimana reaksi antara kita Memanggain pupuk kandang Dengan pupuk dolom Ketika kita campur Apakah reaksi tersebut Bermanfaat Ataupun bereaksi terhadap tanaman Yang kita Lakukan Pemupukannya Di dalam pemapanan sebelumnya Sudah pernah saya jelaskan Bahwasannya Tentang Ini Ya jenis-jenis pupuk Yang tidak diperbolehkan Yang tidak diperbolehkan dalam Melakukan pencampurannya Ataupun pupuk organik Kita tahu bahwasannya pupuk organik Atau pupuk kandang itu adalah pupuk yang komplit Yang mana istilahnya semuanya sudah ada di situ semua Nitrogennya sudah ada Pospornya sudah ada Kaliumnya sudah ada Tentunya sahabat dan Sahabat planter Sesuai dengan pemaparan sebelumnya Bahwasannya Kandungan pada pupuk kandang Nitrogennya adalah Kandungan adalah nitrogennya 1% Kemudian kandungan Pospornya adalah 0,8 Kemudian kaliumnya adalah 0,4 Bagaimana kalau kita melakukan pencampurannya Apakah bisa Sahabat dan sebelumnya Nah Reaksi yang ditimbulkan Sahabat dan sebelumnya Perlu kita ketahui Nah ini kita tidak melarang Bahwasannya dicampur atau enggak Tetapi kita membagi Wawasan Sahabat dan sebelumnya Kadang-kadang sahabat dan sebelumnya Sahabat dan sebelumnya Salah kaprat tentang hal ini Kita bukan berarti melarang Tetapi kita membagi wawasan Bagaimana reaksi terhadap tanaman Bagaimana kita reaksi terhadap Pupuk tersebut Seperti itu saja Nah Di dalam pupuk kandang Itu ada Namanya pupuk komplit Kandungan unsurannya komplit Nitrogennya ada Pospornya ada Kemudian kaliumnya saja ada Nah Pertanyaannya Sesuai dengan Pembaran sebelumnya Bahwasannya Dolomit sama KCL Tidak boleh dicampurkan Sahabat dan sebelumnya Di dalam Dolomit Ada kandungan Ca dan magnesium Ketika Ca Atau kalsium Kita campur dengan Kalium Sahabat dan sebelumnya Ataupun Dari pupuk kandang tadi Dia akan Kalium tersebut Akan diserap oleh Kalsium Sahabat dan sebelumnya Artinya Reaksi yang berdominan Itu akan menjadi Kalsium Kaliumnya kalah Seperti itu Berarti dominannya Kandungan kalium Yang terdapat pada Pupuk kandang Ataupun pupuk organik tadi Akan menjadi Lebih dominan Ke kalsium Akan lebih dominan Ke fungsi Daripada Pupuk Dolomitnya Seperti itu Sahabat dan sebelumnya Jadi Selama ini Kan tidak ada reaksi Terhadap tanaman Sahabat dan sebelumnya Nah Betul Itu betul Tetapi reaksi Kedalam tanahnya Maka tanah itu Akan mengakibatkan Ya Kalsiumnya lebih tinggi Seperti itu Bukan berarti Tidak diperbolehkan Tetapi reaksi Yang antara Daripada pupuk kandang itu Kaliumnya Dikalahkan oleh Pupuk Dolomit tadi Nah Seperti itu Nah Sama dengan Pupuk Istilahnya Pupuk Magnesium Kemudian dicampurkan Dengan pupuk KCL Ataupun Kalium Dia sama Yaitu bersifat Antagonis Sahabat dan sebelenter Akan Membendominankan Magnesium tadi Ya Nah Dalam hal ini Sahabat dan sebelumnya Sahabat dan sebelumnya Bagaimana kita Seumumnya Proses pencampurannya Ataupun proses Ketika kita Tidak melakukan pencampuran Kita tahu Sahabat dan sebelumnya Dolomit adalah Pupuk Alami Kemudian organik adalah Pupuk kandang adalah Pupuk organik Sama-sama Dia mempunyai Bahan daripada Alami Kenapa saya Bahas seperti itu Sesama alami Bahan-bahan alami Itu membutuhkan Reaksi yang lama Sahabat dan sebelumnya Reaksi yang lama Terhadap tanaman Reaksi yang diterima Terhadap tanaman Itu cukup lama Nah Maka dari itu Sahabat dan sebelumnya Ada bagusnya Kalau kita melakukan Pemumpukan kandang Pemumpukan pupuk organik Kemudian melakukan Pemumpukan dolomit Ada bagusnya Kita lakukan jeda Antara pupuk kandang Dengan pupuk dolomit Ya Kita tidak usah Berpikiran bahwasannya Reaksi ke tanaman Tidak ada Reaksi ke apa Tidak ada Bukan seperti itu Tetapi dia Dominansi terhadap Antara unsur itu tadi Yang kita Hindari Sahabat dan sebelumnya Supaya apa Supaya hasil yang diterima Oleh tanaman kita Sesuai yang kita harapkan Ya Sesuai yang kita harapkan Sesuai yang tujur kita Seperti contoh Sahabat dan sebelumnya Kita memakai Mau melakukan Pemumpukan dolomit Dengan tujuan apa Kebanyakan Kita memakai Pemakaian pupuk dolomit Adalah untuk Menetralkan pH Menurunkan keasaman Ya kan Seperti itu Nah Kalau seomong kita campur Dengan pupuk kandang Reaksinya akan Hasil yang diterima Hasil yang kita Istilahnya Kita mau kita capai Ya Mau kita capai Untuk menetralkan pH Itu otomatis akan berkurang Sama dengan kita melakukan Pemumpukan pupuk organik Ataupun pupuk kandang Dengan kita melakukan Pencampuran dengan Memakai pupuk dolomit Nah Tujuan utama kita Tujuan utama kita Untuk melakukan pupuk kandang Adalah menyuburkan tanaman Menghasilkan buah Memperbesar batang Ya Karena apa? Karena itu adalah Salah satu kandungan pupuk Yang komplit Ya Berbeda dengan pak Bagaimana kalau seomong kita Pupuk NPK Kan bisa kita lakukan Pencampuran dengan pupuk Yang lainnya Oh Kalau itu beda Sahabat dan sulenter Kenapa? Karena di dalam Pupuk NPK Itu sudah di Istilahnya Sudah melakukan pencampuran Sudah dilakukan uji coba Sudah di Istilahnya sama pabrik Sudah diolah Seperti itu Kalau kita melakukan Pencampuran penambahan Itu ada presentasinya Ada hitungan tertentu Untuk melakukan Pemumpukan Ataupun penambahan Unsur tadi Tidak sembarangan Kita melakukan penambahan Tidak sembarangan Kita melakukan penambahan Nah Di dalam hal ini Sahabat dan sulenter Sebagai kita seorang planter Sebagai seorang petani Kita harus pandai menelaa Apa sih daripada Fungsi Daripada fungsi Daripada dolomit itu Fungsi daripada Istilahnya Pupuk kandang itu Seperti itu Ya Nah Jadi Dalam hal ini Sahabat dan sulenter Sebagai seorang planter Kita harus Memahami Fungsi-fungsi Ataupun Manfaat-manfaat Daripada Pupuk yang kita Lakukan pencampurannya Pupuk yang harus kita Lakukan aplikasinya Supaya apa? Supaya kita tidak Melakukan penafsiran Ketika Sahabat lain Mengatakan hal seperti ini Kita tidak Tidak Menelan mentah-mentah Terhadap berita hal Tersebut Sehingga apa? Sehingga hasil yang kita Peroleh Kemudian Hasil tanaman yang kita Inginkan Yang kita mau Kita tujuannya Utama apa itu Itu bisa Menghasilkan ke tanaman kita Dan hasil kita Tanaman kita bisa subur Dan bisa Fungsi daripada Pupuk yang kita Pupukan ini Akan menghasilkan Maksimal terhadap Tanaman yang kita Berikan Kan seperti itu Sahabat Tansi Blenter Oke Sahabat Tansi Blenter Mudah-mudahan Konten yang sikat ini Bisa bermanfaat Bagi Sahabat Tansi Blenter Yang lainnya Salam Blenter Indonesia Indonesia Selamat menikmati